Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Om selasih setiap setu Nama budaya, salam kebajikan Nah perangkan nama saya adalah Hartunatasi Lulwanto Selaku founder dari resensi institut Sebuah platform literasi digital Yang berbasis di Sulbar Dalam hal ini kantornya ada di Kabupaten Mamuju Nah pengalaman kami dalam kurang lebih 3 tahun Membangun kape literasi di Mamuju Kami dapati bahwa ternyata Memang basis gerakan milenial itu Banyak kita dapati pada dua ruang pabrik Untuk sederhananya Ruang pabrik itu adalah gagasan Yang dipaparkan pertama kali oleh Jargen Habermas Nah Jargen Habermas ini seorang sosiolog asal Jerman Mengaparkan bahwa public spare atau ruang pabrik adalah medium bertemunya gagasan-gagasan keluargaan Sehingga yang harus kita pahami ruang pabrik bukanlah fasilitas pabrik Bukan sesederhana misalnya halte lapangan atau taman Misalnya kalau di Mamuju ada taman baca Ruang pabrik itu lebih spesifik lagi Nah spesifikly ruang pabrik adalah medium bertemunya gagasan-gagasan keluargaan Baik itu mediumnya melalui daring maupun mediumnya melalui luring Nah yang kita pahami misalnya dalam medium luring Medium luring itu atau gagasan bertemunya gagasan keluargaan Tempat bertemunya gagasan keluargaan itu Kita dapati misalnya di kafe-kafe Nah ruang pabrik yang sering kita temukan Misalnya kalau kita berbicara milenial Itu sering kita temukan di kafe-kafe Sehingga itulah alasan kami di resensi itu Untuk membangun resensi coffee Dalam hal ini kafe berbasis literasi Nah di sisi lain ada juga medium daringnya Medium daring dari ruang pabrik adalah social media Nah ketika kita berbicara ruang pabrik Ada dua strong point yang akan kita elaborasi lebih lanjut Dalam hal ini kafe literasi yang disebut sebagai medium luring Dan social media yang disebut sebagai medium daring Nah tetapi untuk melakukan comparative approach Atau bahkan lebih jauh daripada itu historical approach Kita juga mau melihat bagaimana ruang-ruang pabrik itu Dimanfaatkan atau dioptimalisasi Oleh gerakan-gerakan revolusi Baik yang ada di Eropa, Amerika Ataupun gerakan protonasionalisme di Indonesia Nah misalnya kalau kita mengambil merujuk kepada revolusi Perancis Dalam hal ini pada tahun 1789 Itu memanfaatkan kafe-kafe di sudut kota urban Untuk menggalang revolusi Yang kemudian menandai lahirnya negara Perancis Sebagai sebuah nation state Bukan negara yang sifatnya monarki lagi Di sisi lain misalnya Kalau kita mengkontekstualisasikan dalam konteks Indonesia Gerakan protonasionalisme yang dibangun oleh Soekarno Itu juga berbasis pada kafe Walaupun bukan kafe literasi Karena gerakan dari Bung Karno itu gerakan bawah tanah Karena sering diasingkan, sering dipenjarakan oleh pemerintah India Belanda Sehingga kafe yang dijadikan ruang publik oleh Bung Karno dan kawan-kawan Adalah kafe, I'm sorry to say, kafe prostitusi Sehingga tempat-tempat pup atau karaoke Tempat PUB itu atau karaoke Dijadikan medium ruang publik gerakan bawah tanah oleh Bung Karno dan para penggerak revolusioner lainnya Sehingga tidak diidentifikasi oleh kolonial Nah, ada pun medium daring Atau katakanlah kita bisa sebut sebagai medium tekstual Dari basis ruang publik gerakan para pendiri bangsa kita Adalah apa yang kemudian Yudi Latif sebut sebagai Lembaga persvernikular Nah, lembaga persvernikular itu kemudian Membawa semangat kebangsaan kita Nah, jika renesens Eropa Itu bisa bangkit Karena ditemukannya misalnya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg Pada tahun 1453 Nah, kesadaran kebangsaan kita itu bisa bangkit oleh timbulnya Lembaga persvernikular Contohnya misalnya Bintang Timur Contohnya misalnya Pi Hoang Hoa Yang itu yang didirikan oleh etnis-etnis Tionghoa Yang berbasis di Batavia pada waktu itu Nah, melalui media-media vernikular itu Soekarno mengejawantahkan pemikiran-pemikirannya Yang kemudian kita kenal dalam buku-bukunya Nah, buku Soekarno misalnya baik jilid pertama di bawah bendera revolusi Maupun jilid kedua di bawah bendera revolusi Atau Islam Sontoloyo dan sebagainya Itu merupakan kumpulan tulisan Bung Karno Sejak ia muda sampai dia jadi presiden Di media-media pada waktu itu Begitupun dengan pemikiran Bung Hatta Dalam buku politik ekonomi kebangsaan Dalam buku demokrasi kita Atau buku-buku dari Sultan Syahrir Yang berjudul Perjuangan Kita Itu semua adalah kumpulan pemikiran beliau Melalui media vernikular Nah, bahkan setelah kemerdekaan Pencetus-pencetus gerakan-gerakan 65 Juga memanfaatkan media Dalam hal ini Media yang sudah sifatnya mainstream Sebut saja kompas Nah, kita melihat bagaimana Cak Nur Bagaimana Soho Gi Bagaimana termasuk Gus Dur Aktif menulis Di kompas, di tempo, dan koran-koran Yang dulu menjadi Ruang publik Untuk bertemunya gagasan-gagasan keluarga Nah, ketika kita kontekstualisikan Pada era disrupsi sekarang ini Maka mediumnya ada dua Seperti yang disebut tadi awal Yaitu medium daring, social media Dan medium luring Yaitu kafe Specifically, kafe berbasis literasi Pertanyaannya kemudian Apakah ruang publik Yang kita gunakan Untuk medium bertemunya gagasan-gagasan kita Kita telah gunakan secara baik Atau ternyata kafe literasi Atau bahkan kafe pada umumnya Hanya kita gunakan untuk bermain domino hik Atau bagi perempuan Digunakan hanya untuk Posting-posting Story-story di IG atau TikTok Sehingga wajar saja Kalau ternyata social media itu Merupakan Salah satu tools Dari cyberwar Nah, sehingga Yang terjadi kemudian Ruang publik Tidak dioptimalisasi dengan baik Untuk mempertemukan gagasan-gagasan keluarga kita Tapi hanya di Peruntukkan untuk Men-share hasrat-hasrat kita Baik itu preferensi seksual Sampai kepada Prevensi-prevensi Yang sifatnya Fear of missing out Kalau dalam bahasa Atau dalam terminologi Patrick McGinnis Nah, apa yang harus kita lakukan Pada ruang-ruang publik tersebut Baik ruang publik luring Maupun ruang publik daring Baik di kafe literasi Maupun di sosial media Nah, kita harus mengopatkan Apa yang oleh Josephie tersebut sebagai laser Laser itu adalah ruang publik I'm sorry Laser itu adalah Waktu luang Nah, untuk sederhananya Waktu luang adalah Waktu di mana kita tidak bekerja Dan tidak istirahat Karena waktu istirahat adalah Waktu dari malam Sampai Subuh Waktu kerja Atau Bagi teman-teman yang kuliah Yaitu dari pagi sampai sore It means Ada waktu luang Dari sore sampai malam Ada waktu luang dari sore sampai malam Ambil contoh saat ini Pada sore ini Ini yang namanya Waktu luang Atau waktu senggang Dari jam 4 Kurang lebih sampai jam 10 Sampai jam 12 malam Itu artinya Ada 8 jam Waktu luang setiap hari Dan Berlipat ganda Pada weekend Karena weekend kita tidak kerja Walaupun tetap istirahat tentunya Sehingga kalau kita kalkulasi Secara matematis Sebenarnya waktu yang paling banyak Adalah waktu luang Karena waktu tidur Misalnya 8 jam Dikali 7 hari Itu hanya 56 jam Waktu kerja 8 jam Kali 5 hari Cuma 40 jam Sehingga Menyesakan Sekitar 50 sampai 60an jam Waktu luang kita Setiap pekannya Pertanyaannya kemudian Waktu luang kita Untuk apakan Karena seperti Yang saya kutip tadi Dalam buku Joseph Piper Yang berjudul laser The basic of culture Bahwa Waktu luang itu Adalah fundasi Terbentuknya sebuah kebudayaan Jika gamers berkumpul Menghabiskan waktu senggangnya Itu kemudian disebut Sebagai budaya gaming Jika Begal berkumpul Misalnya Menceritakan tentang Hasil-hasil begalnya Atau analisis begalnya Untuk nanti malam Itu disebut sebagai Budaya begal Pertanyaannya Budaya apa yang kita bentuk Itu ditentukan oleh Sejauh mana kita Menghabiskan waktu luang Di ruang publik Sehingga yang dapat kita lakukan Sehingga yang dapat kita lakukan Pertama Bahwa Waktu luang itu Adalah waktu Dimana kita Bisa Mengidealisir realitas Jadi ada realitas Misalnya di masyarakat Kita idealisir Bahwa sebenarnya Idealnya realitas itu Seperti gini loh Nah di saat yang bersamaan Waktu kerja Atau waktu kuliah Kita gunakan Untuk merealisasi ide-ide Yang telah kita idealisir Di waktu luang Sehingga terjadi Gerakan yang berkelindan Antara waktu kerja Dan waktu luang Antara idealitas Dan realitas Atau dalam bahasa Yang sederhana Waktu luang Kita gunakan Untuk Mendiskusikan masyarakat Dan waktu kerja Kita gunakan Untuk memasyarakatkan diskusi Sehingga Akhirul Kalang Saya ingin sampaikan Dalam waktu yang sempit ini Bahwa Jika teman-teman Mau melihat Bagaimana masa depan Suatu bangsa Atau masa depan Suatu daerah Dalam hal ini Misalnya Daerah di Majenit Lihatlah apa yang Dilakukan oleh Pemudanya Karena secara Kausalitatif Pemuda adalah Sebab bagi akibat Di masa depan Pemuda adalah Estafet yang akan Mengambil Stakeholder kepimpinan Di masa depan Sehingga untuk melihat Apa yang akan terjadi Bagi masa depan Suatu daerah Lihatlah apa yang dilakukan Pemudanya Di masa sekarang Jika ternyata Anak-anak mudanya Lebih sibuk Bermain game Maka masa depan Suatu daerah Adalah masa depan Permainan Jika Pemudanya lebih banyak Misalnya bermain TikTok Atau seks bebas Maka Masa depan Suatu daerah Adalah masa depan Penyakitan Tapi di saat yang bersamaan Jika Pemudanya Di masa sekarang Itu lebih banyak Mendiskusikan Memikirkan Dan bekerja Untuk hajat Hidup orang banyak Maka insya Allah Masa depan Suatu daerah Dalam hal ini majeneh Menjadi sebuah daerah Yang betul-betul Adil makmur Dan dirudui Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dalam bahasa Pepatah Jawa Misalnya Masa depan Yang gemahri Palloh jinawi Tata tentram Kertara harja Atau dalam Quran surah as-saba Masa depan Yang baldatun Tayubatun Warabun Gokur Sekiranya itu pengantar saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh